Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya kebumen tulen Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk membuat tutorial cara upgrade ya Nah untuk sekarang ini saya akan membuat tutorial cara upgrade aplikasi OVO Premiere Oke mungkin langsung saja ke videonya ya Sekarang kita masuk ke aplikasi OVO Kalau teman-teman belum download silahkan download di playstore atau di appstore Oke sekarang kita masuk ke aplikasinya Disini silahkan masukkan pin atau sandi yang udah pernah kita bikin ya Kalau misalnya belum silahkan daftar untuk aplikasi OVO nya terlebih dahulu Nah di tampilan awal itu ada ini ya upgrade ke OVO Premiere Nah sekarang saya akan coba untuk transfer ya Ini belum di upgrade kalau untuk transfer itu tidak bisa ya teman-teman Kita akan coba untuk melakukan transaksi transfer ya Ini menu transfernya di atas ya Coba kita akan coba untuk transfer Nah akan keluar seperti ini teman-teman Jadi ada keluar perintah untuk melakukan upgrade ke OVO Premiere Oke sekarang kita klik upgrade ke OVO Premiere Nah ini adalah beberapa kelebihan setelah di upgrade ke OVO Premiere Jadi bisa untuk kirim uang dan lain-lain ya transfer Sama seperti kemarin ya yang saya bikin tutorial untuk upgrade Gopay Plus itu ya Nah sekarang kita klik upgrade sekarang Oke disini seperti biasa untuk upgrade ke Premiere Itu pasti harus membutuhkan foto KTP ya Kita klik mulai Oke setelah itu izinkan Nah kita langsung saja foto Harus jelas dan masuk ke kotak ya Kalau sudah dirasa sudah jelas klik gunakan Kemudian disini ada bedanya dari Gopay kemarin ya Disini kita harus memasukkan nama gadis ibu kandung Jadi teman-teman harus tahu ya nama ibu kandung teman-teman ya Oke setelah itu klik konfirmasi Nah setelah kita melakukan foto KTP tadi Kita disuruh untuk selfie dengan KTP tersebut Kalau dirasa sudah pas ya Kita langsung saja klik Oke setelah itu kita klik gunakan Dan jangan lupa untuk saya setuju di checklist Disini Kemudian klik proses Kemudian kalau dirasa sudah benar klik lanjutkan Nah nanti akan diberitahu sebetulnya aplikasi dalam proses Ya dikarenakan adanya peningkatan angka aplikasi Upgrade kami terus berusaha melakukan Yang terbaik untuk memenuhi permintaanmu dalam beberapa hari ke depan Nah itu bedanya dengan aplikasi Gopay ya teman-teman ya Kalau Gopay itu cuma yang kemarin sudah saya buat itu cuma kurang lebih 30 menit ya setengah jam Sementara untuk OVO ini beberapa hari Tapi itu paling cepat menurut pengalaman pribadi saya itu 1x24 jam atau 1 hari Itu sudah di ases atau sudah diterima Atau sudah disetujui untuk melakukan upgrade ke OVO Premier Oke bedanya disitu ya teman-teman ya Jadi kalau Gopay itu lebih cepat untuk disetujui upgrade-nya Oke ini adalah contoh yang sudah disetujui Jadi pemberitahuan selamat Anda terdaftar di OVO Premier ya Oke jadi sekarang sudah bisa menikmati fitur transfer dan lain-lain Oke itu aja teman-teman ya Oke mungkin cukup sekian untuk tutorial atau info kali ini teman-teman Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih